Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Dendam Ariandaka Pendekar Golok Iblis Karya Serindang Bulan Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-11 Selamat mendengarkan Ariandaka melontarkan Golok Iblis ke arah ujung kakinya secepat kilat Dan itu berhasil membuat penggawa somat bergetar ketakutan Ampun Gusti Pangeran, sungguh kami semua di sini hanya diperintahkan Raja Talambar Untuk tidak membocorkan penyamaran Gusti Dewi Kinanti Mengingat Ucapnya terputus saking takutnya menghadapi kemarahan Ariandaka Mengingat apa? Katakan dengan jelas penggawa Bentaknya dengan suara keras hingga menembus ke dalam Balairung Istana Ariandaka melirik ke arah dua orang penunggang kuda yang diiringi pengawal penjaga pintu gerbang Mereka hampir dekat dengan pendopo agung Bisik hatinya saat melihat Kinanti dan Pendekar Harjo di kejauhan Kakang Adipati, itu suara siapa yang bertengkar di atas atap Balairung ini? Bisik Nyimas Dewi Sekarwangi khawatir, Adipati Kaliwungu menajamkan telinganya Sesaat ia tersenyum senang, katakan pada para pelayan untuk menyiapkan hidangan santap siang dan kamar-kamar untuk tamu kehormatan kita Perintahnya cepat, Raden Bentang pun seorang pendekar pula Ia segera melesat ke atas atap, menyambut langsung keluarga yang dirindukannya Katakan saja, penggawa bujuk lembu abang pelan dengan tatapan tajam Ampun Gusti, itu untuk keselamatan Gusti Dewi Kinanti sendiri Selama ini, tak ada yang tahu rupa calon istri putra mahkota istana Medangan Terlebih para penjahat rimba persilatan yang selama ini berteman baik dengan Gusti Dewi Kinanti Bahkan Kelabang Ireng yang sangat mencintai Gusti Dewi Kinanti pun tak pernah tahu jika gadis belia yang selalu berkelakar dengannya itu seorang putri raja Jelas penggawa somat perlahan, apa Kelabang Ireng? Tanya Ariandaka terkejut, apa calon istriku sudah berbuat sesuka hatinya? Penggawa tanyanya emosional Sabar Dimas Pangeran, tenanglah Ucap Adipati Kaliwungu segera mendekat ke hadapan Ariandaka Ah, penampilannya benar-benar lusuh dan bau, kasihan sekali adik angkat kesayanganku ini Bisik hatinya terenyuh melihat penampilan Ariandaka yang miskin Kakang, seru Pangeran Ariandaka merasa sangat senang saat tahu sosok yang menyila ucapannya Sendiko, Gusti Adipati, sahut lembu abang menjura Sudahlah, Pangeran Arya Sentanu, tegurnya menepuk bahuki lembu abang lembut Ia mengenal baik Adipati Kembanglor di wilayah kerajaan Gilingwesi, boponya Arya Sentanu Lembu abang tersenyum simpul, menggaruk keningnya, lalu melirik Ariandaka menuntut penjelasan Kenapa penyamarannya terbongkar dengan mudah Aku tidak tahu, sahut Ariandaka cepat lalu kembali menatap tajam penggawa somat Kau belum menjawab pertanyaanku penggawa, ucapnya kesal Gusti, ucap penggawa somat berbisik menatap Adipati Kaliwungu, meminta perlindungan dari kemarahan Ariandaka Adipati Kaliwungu mengangguk, ia melirik sesaat ke bawah saat rombongan Dewi Kinanti sudah memasuki gerbang pendopo agung Kinanti pernah tersesat tak tahu jalan pulang kepada pokan saat baru pertama berguru dengan pamannya, Empu Pendita Dia bertemu dengan rombongan murid-murid perguruan kapak iblis yang sedang terluka kalah bertarung dengan perguruan aliran hitam lainnya Nyimas Kinanti memutuskan menolong mereka dan merawat luka tusukan ke labang ireng sampai sembuh Jadi mereka berhutang nyawa dengan calon istrimu itu, Pangeran Hu, sekarang mereka sangat tidak tahu diri, berani sekali mau menangkap hidup-hidup calon istriku, Kakang Sahut Ariandaka kesal, ya, karena mereka tak mengenal rupa putri Raja Talambar yang akan engkau peristri Aku akan lihat, seperti apa sikap ke labang ireng saat tahu siapa Kinanti sebenarnya kelak Bukankah sore ini ada pesta topeng di Alun-Alun Pendopo Agung? Alun-Alun Pendopo Agung sangat ramai sore itu, panggung tempat duduk Adipati dan para selirnya sudah disiapkan Adipati Kaliwungu sudah menempati kursi kebesarannya bersama sang istri Nyai Dewi Sekarwangi dan satu orang selir yaitu Dewi Serintil yang duduk di kursi yang lain bersama dayang pelayannya Dewi Kinanti masuk ke tenda menempati kursi khusus bersama putri-putri bangsawan lainnya Beberapa mata melihatnya dengan sinis karena pakaian pendekar yang sudah lusuh di pakaiannya Ia berjalan mengabaikan tatapan putri-putri Adipati dari kadipaten lain yang sengaja diundang Adipati Kaliwungu Ia tetap memakai cadar menutupi sebagian wajah cantiknya Kali ini, Kinanti sengaja memakai cadar hitam yang sedikit tipis hingga siluet kecantikan wajahnya terlihat samar-samar Tak ada yang menyadari keberadaan para pengawal kerajaan dan dayang khusus yang disiapkan Adipati Kaliwungu Mereka menyamar mengiringi Dewi Kinanti memasuki tenda dan langsung duduk di tempat paling terhormat Tak ada yang mengetahui jika ia adalah putri Raja Talambar, pemilik negeri Kelingan Lihat, pendekar wanita yang lusuh itu, kenapa Gusti Adipati memberikan tempat duduk paling terhormat kepadanya Celetuk Dewi Santika, putri Adipati Telaga Biru yang sengaja diundang agar tak menimbulkan kecurigaan Benar kata Bopoku, aku harus memasang telinga agar bisa mengetahui keberadaan Dewi Kinanti Pikirnya sengaja menyelidiki sosok tamu lusuh di hadapan mereka Ses, ku dengar dari dayangku, gadis pendekar itu, cucunya empu pendita Dia masih keponakan Gusti Raja Talambar, pemilik seluruh wilayah kerajaan Kelingan Sahut Dewi Kustining, putri Adipati Belik Biru yang juga sengaja diundang Adipati Telaga Biru Hanya keponakan, bukan putri Raja, kenapa harus begitu diperlakukan khusus? Protes Dewi Santika mencebik sinis ke arah Dewi Kinanti Para dayang umban dan penggawa yang mengawal Dewi Kinanti sudah tersulut emosi Semuanya hendak menghampiri dua orang putri bangsawan yang jelas-jelas putri musuhnya Adipati Kaliwungu Namun sampai saat ini tak ada yang tahu identitas Adipati Kaliwungu Kecuali Raja Talambar, prajurit kerajaan, dan tiga sekawan Ariandaka, Kibayan, dan Lembu Abang Set, sudah biarkan saja mereka bicara tentangku semaunya Aku baik-baik saja, kalian awasi saja gerak-gerik mereka Laporkan jika ada yang mencurigakan, cegah Dewi Kinanti seraya berbisik Sendiko Gusti Dewi sahut para emban dan dayang bersamaan Dewi Kinanti mencari sosok Ariandaka di deretan kursi para bangsawan Kemana, kakang pangeran Ariandaka bisiknya bertanya pada salah satu dayang yang mendampinginya Dayang khusus dari Keputren Nyimas Dewi Sekarwangi yang mahir bela diri Sendiko Gusti Dewi, pangeran putra mahkota sedang berada di alun-nalun kota bersama pada pengawalnya Gusti pangeran dan ketiga pengawalnya sengaja memakai topeng dengan jubah pendekar ala penggawa istana Kelingan Jelas dayang ambar yang bertanggung jawab menjaga keselamatan Dewi Kinanti selama berada di pendopo agung Kadipaten Kaliwungu Dewi Kinanti diam-diam merapal mantra ajian halimunan versi perguruan macan putih milik gurunya Ia berbisik pada ambar sesaat Dayang, jagalah kursiku ini Jangan biarkan ada yang mendudukinya sesuka hatinya Karena kedatanganku dan kakang Badranaya kemari bukan sebagai keponakan umpupendita Tapi mewakili bopo raja talambar Dayang ambar segera menganggup dan menunduk lama sampai Dewi Kinanti menghilang dari pandangan para dayang dan pengawalnya Semoga Gusti Dewi akan baik-baik saja, Gumamnya khawatir Hus, Gusti Dewi Kinanti tak selemah itu, lihat kepala pedang yang menyembul di belakang punggungnya Itu menunjukkan kemampuan si pemiliknya Karena bukan rahasia kehebatan jurus perguruan macan putih milik empu pendita Tegur dayang lainnya pada dayang ambar dengan berbisik Kinanti berjalan ke tengah alun-nalun dalam balutan ajian Halimunan agar lebih nyaman bergerak mencari sosok Ariandaka dan kakaknya, Badranaya alias Kibayan Menghilangnya Kinanti dari tenda putri bangsawan, membuat Dewi Santika dan Dewi Kustining tersenyum kegirangan Mereka berdua saling pandang, semua para putri bangsawan tahu kalau Adipati Kaliwungu tak mempunyai seorang putri Kakang Mbok Dewi Santika, aku rasa tak salahnya jika kita berdua yang menduduki tempat si pendekar lusuh tadi Dia sudah pergi, ujar Dewi Kustining membisiki Dewi Santika Dewi Santika mengulung senyum, wajah angkuhnya terlihat nyata Terlebih desas-desus beredar, kalau kelak Adipati Telaga Biru akan menduduki kursi Maha Menteri di Istana Benggala setelah berhasil menangkap Ariandaka Kau benar nyimas Kustining, tempat terbaik seharusnya diberikan padaku, bukan pada perempuan lusuh tadi Lihat, wajahnya saja tak berani ia tunjukkan, sampai harus ditutupi cadar segala Sahut Dewi Santika cepat lalu berjalan ke kursi kebesaran khusus putri mahkota Istana Medangan sekaligus putri Raja Talambar Mau kemana kalian? Gusti Dewi, tegur dayang ambar sangat tak suka Ia menghalangi jalan menuju ke kursi milik Dewi Kinanti dengan pedangnya Dayang bodoh, tahu apa kamu, menghalangi kami duduk di situ Tempat itu lebih pantas untuk kami, bukan untuk pendekar lusuh itu Jawab Dewi Santika kasar mendorong pedang dayang ambar Dayang ambar belum sempat menjawab, dimana Gusti, hei kalian sedang apa? Tegur pendekar Harjo yang hampir saja menyebutkan nama Dewi Kinanti Ia menahan ucapannya saat melihat kedua putri bangsawan dari Kadipaten Telaga Biru dan Kadipaten Belik Biru Bukankah kedua putri bangsawan itu putrinya Adipati Telaga Biru dan Belik Biru? Hem Adipati Kaliwungu pintar mengatur rencana ini Dengan begini mereka tak curiga dengan keberadaan pangeran Ariandaka dan Dewi Kinanti di sini Pikir pendekar Harjo menelisik Kedua putri bangsawan itu langsung menoleh ke arah pendekar Harjo yang tampan Meski sebagian wajahnya ditutupi cadar hitam Namun mereka bisa menilai apa jabatan pendekar Harjo dari Kepala Pedang dan Plat Baja Harimau Hitam yang tergantung di pinggangnya Sendiko Gusti Penglima Perang Kerajaan Kelingan, terimalah salam kami Aku Putri Bungsu Adipati Telaga Biru, Dewi Santika Aku Putri Sulung Adipati Belik Biru, Dewi Kustining Salam, silahkan duduk kembali di kursi kalian Gusti Dewil dan tempat itu khusus untuk Putri Raja dan Putri Mahkota saja Ucapnya menolak permintaan kedua putri bangsawan itu Tapi pendekar lusuh itu bukanlah Putri Raja ataupun Putri Mahkota, Gusti Panglima Protes Dewi Kustining yang terlihat ambisius ingin menguasai tenda itu Pendekar Harjo tersenyum, pendekar lusuh itu diperintahkan Gusti Paduka Raja Talambar langsung untuk duduk di sana Permisi, aku masih ada urusan penting Dewi Kustining dan Dewi Santika tak puas dengan tanggapan pendekar Harjo Keduanya mencebik sinis Huh, jawaban apa itu? Kakang Mbok, Dewi Kustining Angkuh sekali pendekar itu, siapa dia? Tanya Dewi Santika kecewa Namun hatinya tak bisa membohongi kenyataan saat melihat pendekar Harjo yang gagah meski wajahnya tak jelas terlihat Dewi Kustining mengangguk tersenyum penuh arti Aku akan bicarakan pemuda ini pada Bopoku Jika benar dia penglima perang, tak ada salahnya jika dijodohkan padaku Batin Dewi Kustining yang mendadak tertarik setelah melihat sosok pendekar Harjo yang gagah Pendekar Harjo melangkah cepat meninggalkan kedua putri Adipati pengkhianat-pengkhianat Kerajaan Medangan Ia tahu posisi Kadipaten Belik Biru ada di wilayah Benggala Yang notabene bermusuhan dengan Kerajaan Medangan yang berbesanan dengan Kerajaan Kelingan Sepertinya Adipati Telaga Biru sengaja mengundang keduanya hanya untuk ketenangan politik di Kadipaten Telaga Biru ini saja Pikirnya mencoba menilai sikap politik Sang Adipati yang tak lain mantan putra mahkota Kerajaan Benggala Ayo, kita berbaur bersama mereka Ajak Pangeran Ariandaka berjalan ke arah para pendekar asing yang berkumpul di sisi kiri Alun-Alun Pangeran, bukannya mereka itu anak buahnya Kelabang Ireng? Bisik Kibayan Kasian lirih pada Ariandaka Betul, kita akan pura-pura tak mengenal mereka Jika ditanya, katakan saja kita baru bergabung dengan pasukan Harimau Hitam Sahut Ariandaka mengatur siasat Pangeran, lihat pendekar itu Gerak-geriknya mencurigakan, bisik Kilembu Abang tiba-tiba menunjuk ke arah barat Alun-Alun yang menghadap langsung ke Pendopo Agung Ariandaka memindai kesekeliling Alun-Alun Ia memperhatikan tata letak panggung kehormatan tempat duduk Adipati Kaliwungu yang menghadap tepat ke tengah Alun-Alun di sisi utara Alun-Alun Matanya memincing saat mendapati sepasang pendekar asing berdiri di antara kerumunan rakyat Kaliwungu dengan topeng khas sebuah sekte Aliran Hitam Bagaimana, Pangeran, siapa mereka sebenarnya? Dari topeng yang mereka gunankan, sepertinya kita pernah bertemu dengannya Tapi di mana, bisik Kibayan ikut menelisik Mereka pendekar-pendekar tingkat tinggi perguruan jalak setan Mereka anak buahnya jalak setan dan jalak suta Sahut Ariandaka sangat pelan pada Kibayan Kasian dan Kilembu Abang Kilembu Abang mengepalkan tangan Ia nampak sangat kesal Sial, mereka sudah berani mengejar kita sampai ke Kaliwungu Benar-benar cari mati mereka Tuturnya emosional Saat ketiganya asyik memantau situasi di Alun-Alun Pendopo Agung Seorang wanita cantik, pendekar wanita bercadar putih melintasinya Tanpa menyadari siapa identitas ketiganya Dewi Kinanti melintasi Pangeran Ariandaka dan kedua pengawalnya Dengan sangat santai dan mata memindai kesekeliling Alun-Alun Di mana rupanya Kakang Pangeran Ariandaka, Kakang Badranaya dan Kilembu Abang Batinnya mulai khawatir Mengingat saat ada keramaian di manapun Pasti akan terjadi sesuatu yang genting Bahkan tak menutup kemungkinan terjadinya kudeta Di saat sedang terjadinya keramaian seperti saat ini Ariandaka menahan hasrat ingin memeluk calon istrinya Ia menahan kuat kerinduan memeluk Dewi Kinanti Yang sengaja menyamar demi keselamatan dirinya juga Keselamatan Dewi Kinanti sendiri Terukir senyuman bangga Ariandaka saat melihat gerakan ringan tubuh Dewi Kinanti Saat menghindari kereta kuda yang mendadak muncul di hadapannya Dewi Kinanti melesat ke atas lalu kembali menapak di tanah dengan santai Tak kusangka dirimu sudah menjelma menjadi pendekar yang sangat mumpuni Sayangku Aku benar-benar ingin memelukmu Calon istriku batinnya berbisik dan meronta ingin segera mengakhiri penyamaran Dewi Kinanti Dan membawanya pulang ke istana medangan Apa yang kau lihat pangeran gadis pendekar bercadar itukah Goda kibayan tersenyum Ia mengenali gadis itu adalah Dewi Kinanti adik kesayangannya Ki lembu abang tertawa kecil Sorot matamu itu kakang pangeran Benar-benar gak bisa bohong Terlihat jelas kakang sangat menyukai gadis pendekar yang cantik itu Selorohnya menggoda Ariandaka Ariandaka jadi jengah Lembu abang bisa gak sih Tuh mulut diam sebentar Aku hanya mengangguminya Gak mungkin aku menghianti Kinanti Aku mencintai Dewi Kinanti Bayan Lembu abang Ucapnya menjawab keraguan lembu abang dan kibayan Tapi sorot matamu pada gadis itu terlihat lain Pangeran Tanya kibayan menguji besarnya cinta Ariandaka pada adiknya Ariandaka mengerti maksud kibayan Benar, aku melihatnya penuh cinta barusan Karena aku tahu dia itu sebenarnya Dewi Kinanti Entah apa maksudnya menyamarkan identitasnya dariku Benar-benar membuatku sakit kepala dengan tingkahnya Padahal aku sudah sangat merindukannya Bayan, kibayan dan kilembu abang menghentikan langkahnya Lalu menatap pangeran Ariandaka dengan terkejut Bagaimana pangeran sudah yakin kalau pendekar cantik itu Calon istrimu? Tanya kibayan hati-hati Duh, Kinanti kenapa bisa sampai ketahuan begini? Pikirnya kaget dan cemas Semoga saja calon suamimu gak marah sama kamu, dik Batinnya berdoa untuk kelangganan hubungan Dewi Kinanti dan Ariandaka Ariandaka tersenyum Lembu abang, bukankah di perbatasan tadi kau sempat mengatakan pernah bertemu dengan Dewi Kinanti dulu saat masih anak-anak? Bagaimana menurutmu tentang pendekar cantik itu? Aku yakin pasti ada dari sikapnya yang sama persis dengan kebiasaan calon permaisuriku Ucapnya pelan, Ariandaka masih memperhatikan Dewi Kinanti yang sedang memperhatikan setiap pendekar Demi mencari sosoknya yang menyamar Ia mengulung senyum Kalian lihat, itu pendekar ke labang ireng Apa dia akan mengenali Dewi Kinanti atau tidak? Jika ia mengenalinya, maka itu memang benar calon istriku Lagi pula, selir Dewi Sekarwangi sudah menjelaskan yang sebenarnya pada kakang Adipati Kaliwungu soal penyamaran Kinanti siang tadi Tutur Ariandaka dengan tersenyum Dek, hati kibayan kasihan jadi tidak tenang Semoga penyamaran diriku pun tidak dibongkar pula oleh Mbak Yu selir Dewi Sekarwangi Aku belum siap menerima kekesalan pangeran Ariandaka akibat aku membohonginya selama belasan tahun ini Aku punya alasan untuk itu Pikir kibayan kasihan membelah dirinya sendiri Nisanak Dewi seru seseorang memanggil Dewi Kinanti yang nampak kebingungan mencari sosok Ariandaka Ariandaka dan lembu abang sama-sama tersenyum melihat ke labang ireng memanggil Dewi Kinanti dengan tertawa lebar Sial, ke labang ireng cepat sekali mengenali sosok adikku Padahal mereka sudah bertahun-tahun dipisahkan empu pendita Keluh kibayan kasihan merasa gagal menjauhkan Kinanti dari ke labang ireng Ariandaka nampak cemburu Sialan betul si ke labang ireng Aku yang calon suaminya aja belum bisa seakrab itu sejak bertemu Huh, gerutunya tanpa sadar saat melihat ke labang ireng mengelus kepala Kinanti dengan sayang saat menanyakan kabarnya Apa kita serang aja tuh pendekar songong, pangeran Usul lembu abang yang ikut merasakan kekesalan pangeran Ariandaka Ia tahu betul seperti apa rasa rindunya Ariandaka selama ini pada calon istrinya Jangan gegabah lembu abang Selama ini, ke labang ireng tak mengenali identitas Dewi Kinanti yang sebenarnya Ia hanya tahu gusti Dewi Kinanti murid kesayangan empu pendita itu saja Kita perhatikan saja diam-diam gerakan ke labang ireng di pesta topeng ini Perintah Ariandaka dengan nada kesal saat ia akan menjauhi Kinanti dan ke labang ireng Seorang berpakaian pendekar dengan topeng harimau putih berjalan sangat cepat ke arah Kinanti dan ke labang ireng Pangeran Ariandaka menyenggol lengan kibayan dan memberi kode pada lembu abang Agar memperhatikan sosok pendekar Harjo yang tergesa menghampiri Kinanti Tak perlu repot-repot, pendekar Harjo akan membantu kita Ujarnya merasa sangat senang Ke labang ireng menatap Dewi Kinanti penuh rindu Nimas Dewi, kemana aja dirimu selama ini Kakang berkelana mencarimu di rimba persilatan Tapi gak pernah melihatmu dan kakak seperguruanmu yang sombong itu Tegurnya lemah lembut bak sedang bicara pada kekasih yang sudah lama tak ditemuinya Dewi Kinanti tersenyum kecil Aku selalu ikut guruku, kakang Empu Pendita mengajakku melalang buana ke pelosok rimba persilatan Membantu kaum lemah yang tertindas dan jauh dari keramaian ibu kota Jelasnya sangat jujur Selama ini Dewi Kinanti memang bersama Empu Pendita melakukan perjalanan turun gunungnya Tanpa didampingi pendekar Harjo Sampai Baginda Talambar memanggilnya kembali ke istana Kelingan Agar melanjutkan perjanjian pernikahannya dengan Pangeran Ariandaka yang sangat dicintainya Kenapa kau muncul di sini? Di mana kakak seperguruanmu, Nimas? Kadipaten Kaliwungu sedang menjadi sorotan banyak pendekar saat ini Situasinya sedang kurang nyaman Apa kau tidak bertemu dengan pasukan harimau hitam milik putra mahkota Kelingan? Tanyanya mengkhawatirkan keselamatan Kinanti Aku takut anak buah jalak suta dan jalak ireng menganggumu Mengingat mereka mata keranjang semuanya Bisiknya cemas Karena aku masih mencintaimu Dewi Sayang Empu Pendita menolak menjadikanku menantunya Keluh hatinya lagi Dewi Kinanti makin tertarik mengorek info dari Kelabang ireng Ada apa sebenarnya yang terjadi kakang Kelabang ireng? Kenapa ada pasukan harimau hitam putra mahkota Kelingan? Ku dengar putra mahkota Medangan kabur dari istana pasca di kudeta Raden Birowo, saudara tirinya Apa ada hubungannya dengan hal itu? Tanyanya memancing Kelabang ireng agar mau berbagi informasi penting dengannya Kelabang ireng sangat menyukai Dewi Kinanti Ia tersenyum Betul dugaanmu Nimas, kakang Kelabang ireng Jaga bicaramu Jangan banyak omong dengan gadis selusuh itu Tegur anak buah jalak suta yang kebetulan sedang duduk di depan Kelabang ireng Kelabang ireng mencebik Sudahlah, kamu jangan ikut campur Aku mengenal Dewi sangat baik Ucapnya membela diri Pangeran Ariandaka makin kesal saat melihat pendekar Harjo tidak jadi menemui Dewi Kinanti Dan berbalik ke arah Pendopo Agung setelah melihat dirinya dan Kibayan tak jauh dari Kinanti berada Ayo kita bertugas penggawa Periksa semua tempat di alun-alun ini yang mencurigakan Perintahnya tajam pada Kibayan dan Lembu Abang Baik penggawa Sahut kedua pengawalnya dengan sigap namun hati mereka menahan senyum Mungkin aku dan Ariandaka saja Putra mahkota yang pertama di Nusantara ini bertugas menjadi penggawa rendahan di wilayah Kadipaten yang terpencil dan jauh dari ibu kota Batin Kibayan mentertawakan dirinya sendiri Ariandaka dan Kibayan pura-pura memeriksa keamanan di seputar alun-alun Hei kalian kenapa berkumpul disini dan berbisik-bisik Tegurnya sengaja pada anak buah kelabang ireng yang sedang berunding mengatur strategi Sepertinya benar Mereka merencanakan sesuatu Pikir Ariandaka menilai situasi yang ada di depannya Hei penggawa songong Hentikan aksi kalian Bukankah saat ini sedang ada pesta topeng Kenapa kami tak boleh menikmatinya dengan mengobrol Protes salah satu anak buah kelabang ireng kesal dan emosional Ada apa dengan mereka kakang Bisik Dewiki Nanti yang mulai ingin menjauhi kelabang ireng saat ia melihat tiga penggawa Kadipaten Kaliwungu sengaja menyinggung anak buah kelabang ireng Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita dendam Ariandaka Pendekar Golok Iblis Karya Serindang Bulan Bagaimana kelanjutan kisahnya Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa